Intro Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bereaksi keras atas insiden penembakan yang menewaskan tiga penjaga keamanan Israel di tepi barat pada minggu 8 September kemarin. Bahkan ia berjanji akan membangun tembok di perbatasan Jordania yang juga akan memblokade pergerakan Iran di wilayah itu. Demikian disampaikan Netanyahu dalam pertemuan dengan Kabinet Keamanan Israel pada minggu. Netanyahu menyampaikan bila sungkawa atas insiden yang menewaskan tiga warga Israel di jembatan Al-Lembi. Dia pun menuduhi Iran terlibat dalam penembakan yang dilakukan pria Jordania tersebut. Netanyahu berjanji akan mengalokasikan dana dalam angkara negara 2025 untuk mengemankan perbatasan dengan Jordania dimana tempat itu diyakini Israel sebagai jalur penyelundupan jumlah besar senjata Iran kepada proksinya di tepi barat. Oleh karena itu Netanyahu akan memperkuat militernya dan membangun tembok pembatas untuk mencegah penyelundupan senjata. Netanyahu menuduh Iran sebagai dalang dibalik konfrontasi kejuang Palestina melawan tentara Israel. Ia lantas menyinggung ancaman Iran selama lebih dari 20 tahun. Netanyahu mengklaim jika Israel diam saja selama bertahun-tahun Iran akan memperoleh senjata nuklir sekarang.